Bismillahirrahmanirrahim Bukan pernah melakukan apapun yang berhubungan dengan masalah ritual mereka Kematian itu acara ritual Nggak boleh hadir lagi Walaupun orang tua sendiri Orang tua sendiri pun Kita tetap Kalau misalnya meninggal Sebelum meninggal kita lakukan apa saja Pada saat meninggal pun juga Kalau tidak ada ritual Misalnya Buddha, Hindu Tidak ada ritualnya Maka kita boleh terlibat pengurusan jenazah segala Tapi kalau ada ritualnya Ibu nggak boleh hadir disitu Tetap kita setelah dikuburkan Datang, ngurus, keluarga, segala itu lain Tapi masalah jenazah ini berhubungan dengan masalah ritual Jadi nggak boleh Apalagi detangga Suamin Batal dong nikahnya Nggak bisa Nggak boleh, itu perzinahan Kalau laki-lakinya non-muslim Berarti bukan pernikahan itu Itu nggak sah bu Nggak boleh Sampai suaminya syahadat Nggak boleh nih Karena muslimah haram Digauli oleh laki-laki kafir Nggak boleh Jadi jangan hanya karena alasan suka Kemudian kita langsung main terima saja Murtad Batal pernikahannya Jadi dia dianggap tidak-tidak bisa jalan Makanya gini hadisnya Zainab Zainab itu anak Nabi SAW ya Perempuan Kan anak Nabi ada empat perempuan Ada Ummu Kalsum Ada Rukhaya Ada Zainab Ada Fatimah Zainab ini Waktu Nabi SAW diutus menjadi Nabi Masuk Islam Semua anak-anak Nabi mengiklarkan syahadatnya Gitu kan Tapi suaminya Namanya As bin Abi As Nggak mau syahadat Maka oleh Nabi SAW dipisahin Nggak boleh ngumpul Sampai laki-laki itu syahadat Maka waktu Abi As bin Abi As Syahadat kembali Syahadat masuk Islam Baru udah disatukan kembali Dan kalau disatukan Tidak perlu akan nikah Yang penting dia syahadat Karena kasustik Dia tidak syahadat Atau dia pindah ke agamanya Ini murtad Hukum murtad ini Hukum sama orang kafir Khusus dalam masalah pernikahan Tidak boleh Orang kafir Misalnya keluarga kita Ibu kita Ayah kita kafir Kerabat kita kafir Boleh kita sitat rahim Boleh Tapi dalam perumat tangga Nggak boleh Suami istri Nggak boleh Kalau perempuannya muslim Kalau laki-lakinya yang muslim Perempuannya ahli kitab Yahudi atau Nasrani Maka masih sah pernikahan Kalau perempuannya yang Nasrani Atau perempuannya yang Yahudi Asal dua agama ini Kalau Hindu, Buddha semua Nggak boleh Itu kembali ke surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 Ayat 5 Surah nomor 5 Ayat 5 Itu menjelaskan tentang Bolehnya wanita Wanita ahli kitab Dinikahi oleh Laki-laki muslim Tapi tetap prioritaskan Harus agama Islam Kalau pernikahan Tapi kalau Sekali lagi ya Ibu kita Ayah kita non muslim Kita harus bakti Kerabat kita Saudara kita Kakak-kakak Misalnya ibu sendirian Muslimah Muallaf Yang lainnya semua non muslim Tetap kita sitat rahim Tetap kita datang ke mereka Tetap kita santun Tetap kita bantu Tetap kita jenguk Tapi kalau sudah berbau ritual Kayak di undang natal misalnya Kita gak boleh datang itu Karena sudah mendukung ritual mereka Acara kematian Ini sudah ritual namanya Jadi kalau kayak ketua RT ini Dia tetap jalankan tugasnya Sebagai tetangga Hak tetangga harus diberi ya Non muslim pun tidak boleh diganggu Tetap misalnya saya bukan RT Tetangga saya non muslim Tetap saya buat baik dengan dia Gak ada urusannya Tetap saya berbuat baik Tetap kata hadis Nabi SAW Kalau kalian masak Lebihkanlah kuahnya Gitu kan Bagikanlah kepada tetangga kalian Non muslim pun dikasih Ada non muslim Tetangga kita sakit Boleh kita jenguk Pokoknya jangan berhubungan Dengan masalah ibadah mereka Itu saja Karena dalam masalah ibadah Gak boleh Gak boleh ada dukungan Kata Nabi SAW dalam hadis Kalau ahli kitab Sedang beribadah Di tempat ibadah mereka Hindarilah Karena laknat Allah Sedang turun Gak boleh kita hadir di gereja Acara mereka lagi nyanyi-nyanyi Memang dilarang Dalam agama itu Agama kita memang mengajarkan Gitu kan Tapi ingat Mu'amalah tetap baik Biasa saja Kayak tadi misalnya Kasus suami istri Suaminya murtad Dia harus bahasakan Kalau ke murtad Tidak bisa kumpul nih Tidak bisa ngumpul Tapi berhubungan Sebagai misal Dia ayah anak-anak Anak-anak tetap silahkan Mau ketemu Gitu kan Asal dia tidak merusak Akidahnya anak-anaknya Silahkan Ini berhubungan hukum Allah Gak boleh main-main Soal itu Makanya Disarankan oleh para ulama Jangan menikah Sama non muslim Memang gak boleh Apalagi perempuan nih Karena ibu-ibu pasti lemah Perempuan itu akan tunduk Dengan hukum suaminya Pasti suaminya akan memimpin Suaminya akan berikan nafkah Suaminya gini Dan semua Perlindungan Maka semestinya harus dijaga Sampai Encang-caring-caring-caring-caring-cold en fatak Sampai Sampai Sampai